aku belah di dulu dong aku mau lari dong takutnya di gimana-gimana dia malah dorong aku malah kayak gini jadi pindah di ini sama komplotan Jay guys terlalu ini sakit ya didorong oke guys jadi ini kondisi pindah sekarang kamu diapain sebenarnya nggak inget benar sih kejadiannya tapi yang inget tuh kayaknya ada komplotan apa siapa tuh yang ini ke kamu terus ya niatnya tadinya mau katanya mau minta maaf tapi enggak tahu dia malah ya intinya dia mau nyelakain aku gitu ya ini perut iya iya aku belah di dulu dong aku mau lari dong takutnya di gimana-gimana dia malah dorong aku malah mendapatkan ceweknya enggak kalau cewek enggak ada cewek enggak ada ditutup gitu ditutup enggak tahu enggak tahu ada cewek enggak tapi yang udahlah sepertinya ada dia mau ditutup pokoknya tapi yang lagi ditutup jadi nggak tahu aku tapi kalau tidak dari postur-postur tubuhnya ya emang kayak kayak temen-temennya dia gitu seperti kondisi pindah kayak gini jadi pindah di ini sama komplotan Jay guys terlalu ini sakit ya didorong udah lah pokoknya gimana-gimana nanti gua lanjut lagi guys soalnya enak juga di rumah sakit guys ya nanti gua lanjut guys jadi gua udah di luar tadi soalnya enggak enak memperoleh di dalam berisik tapi kalian bisa lihat sendiri kondisi pindah kayak gimana kan apa sih namanya ini gua juga lebih ke enak badan gue juga lagi keserang pilek segala macem ya cuman ya gua harus nungguin pindah karena sumpah gua kecapean-kecapeannya kemarin habis ini in komplotan CJ ya jujur lah gua juga manusia capek gitu kan jadi ya gini lah jangan ke muka gua lah muka guenya lagi pucat guys nah jadi eh kenapa gua kemarin kan uploadnya cuman satu sebenarnya ada masih ada video sileni cuman ya untuk video sileni sebenarnya kondisi sileni gak apa-apa guys ya Nah cuman di sini yang jadi ininya yang bikin gedegnya tuh pina di habis habis itu sileni eh sileni si Nadila tuh gua kan ngantar si kronologi pina bisa masuk LS tuh gini awalnya guys ya kan gua kemarin ngeiniin si Nadila masih lain ikan lah gua pas lagi lantar berobat eh kuen dan ngantar sileni buat cek nah tiba-tiba pas gua pulang pina udah pingsan udah pingsan gua panik cuman yang bikin anehnya Kenapa pintu pada kebuka segala produk berantakan dan ternyata pas gua bawa sama bawahnya ke klinik itu terus pina sadar ternyata pina digangguin sama komplotansi jay guys ya ajir anjir sampai segitunya guys ya pina didorong sama komplotansi jay sampai ya sampai pingsan gitu terus ya gua panik gua panik langsung gua bawa ke RS lapas pina apa sih namanya pas pina udah nyampe klinik Alhamdulillah langsung sadar nah disitu gua baru tanya-tanya cuman gua nggak ngonten nggak enak juga kan sama pina nah terus dirujuk lah pina ke RS terdekat gitu kan karena di sana di klinik itu kayak katanya takutnya Kenapa Kenapa kan kandungan pina jadi pina dirujuk ke RS yang lebih besar ya gitu anjir ada-ada baik guys sumpah gua ini sebenarnya males guys buat konten tapi gimana lagi kan kalian kalian pasti Bang pina kronologi pinang gimana Bang pasti gitu kan ya gua gua selaku ini gua pasti ngasih tahu ke kalian gimana-gimana aja guys cuman ya gitulah gara-gara komplotansi jay kandungan pina jadi sakit terus pinanya juga sampai dirawat menurut kalian gimana guys ini nggak bisa didiemin Oh udah orang tua sidikri belum ketemu mungkin nanti gua bakal nelpon sidikri dah suruh kesini buat gimana-gimananya karena si dikri gua belum kasih tahu dia pas ini bahwa sileni pulang sekarang gua pulang sendiri guys ya Nah gua nggak kasih tahu sidikri kalau pina dibawa ke klinik itu kan sampai sekarang ke rumah sakit sidikri nggak tahu soalnya gua gua kasih tahu guys mungkin nanti gua bakal kasih tahu bentar lagi biar sidikri gua suruh kesini dan cari-cari orang yang udah nyelakain pina guys ya pokoknya ini nggak bisa didiemin guys harus di harus dikasih pelajaran lah setimpal gitu kan ini kedua kalinya gitu komplotansi jay bikin pina dan kandungan ispina sakit kayak gini guys anjir gua ngomong aja ini sambil nahan emosi guys sumpah belibet gua gua kalau ngomong sambil nahan emosi suka belibet sumpah Hai itu kenapa ya mungkin kronologi ininya kayak gitu guys mungkin buat gimana-gimananya nanti gue lanjut yang penting kalian support gua dukung gua jangan sampai enggak tonton tonton terus video-video gua karena tanpa kalian gua gua bakal semangat guys asli doain juga lah pina dan kandungannya nggak apa-apa biar pina cepet kulih lagi biar pina cepet kembali beraktifitas seperti biasa karena ya apa-apa sih namanya yang namanya yang lagi hamil itu harus bener-bener dijagainnya guys sensitif lah sensitifnya eh apa ya sensitif lagi berbadan dua kan lagi berbadan dua terusan eh ya kalian tahu itu sendirilah kalau berbadan dua gimana sensitifnya guys kayak gitu tuh aduh ada-ada bahaya Allah mudah-mudahan cepet inilah tadi juga gua nanya-nanya pina nggak terlalu ini ini amat cuman dia yang pasti ada CJ udah pasti itu kompletan CJ nggak mungkin bukan guys ya tadi juga gua nanyakan itu yang ini kompletan CJ bukan terus iya CJ nya ada juga mudah ini nggak bisa didiemin ya kompletan CJ udah udah keterlaluan udah di luar batas sampai kedua mau kedua kalinya dia eh nyalakan yang kandungan istri gua hamil-hamil takut kedajaran apa-apa guys haduh jadi menurut kalian gimana guys ini gua asli muka gua pucet kan gua juga sebenernya lagi muri lagi meriang lagi meriang tapi ya gua tetep paksain buat jagain pina soalnya kasihan kan kalau dijagain sama orang tua di sini gitu kan jadi biar gua aja yang jagain asli gua sakit ya sakitnya tuh kecapean kecapean sama nyari si orangtuanya sidikri itu gak berhenti-berhenti udah berapa hari ya lima kali ya gua juga belum belum bermain orang tua sidiki itu sih yang jadi beban terberat gua nya orang tua sidikri belum ketemu kasihan kan takut diapa-apain sama kompletan CJ kalian tahu sendirilah kompletan CJ gimana naikannya ke pina juga kan lagi hamil kayak gitu gitu kan bener-bener ya sudah keterlaluan ini gua sumpah ya mungkin gua juga mau minta tolong ke Bang viral ke Bang cungkring buat buat-buat habisin ngompletan CJ pokoknya gua bakal minta bantuan lah kalian juga kan Bang minta bantuan Bang minta bantuan tapi gua bakal tanya dulu takutnya mereka gak bisa soalnya mereka juga punya apa sih punya masalah masing-masing juga gua juga gak bisa lekan mereka buat harus bantuin gua karena enak juga kan mereka punya punya permasalahan masing-masing itu kan tapi kalau misalnya bisa ya Alhamdulillah banget sih gua tapi kalau gak bisa ya gak apa-apalah yang penting eh gua udah nurutin kemauan kalian Bang minta pinta bantuan ke Bang viral Bang cungkring itu kan nanti gua bakal usahain buat minta bantuan ke mereka guys ya Nah mungkin segitu aja kronologi Pina bisa nyampe ke rumah sakit jadi gara-gara kompletan CJ mungkin sedikitnya nanti bakal kesini nanti gua lanjut lagi gimana-gimananya ngobrol gimana gimana-gimana sama sama sedikit guys pokoknya ikuti aja konten-konten gua guys nanti gua lanjut lagi guys oke